Hai bintang tim nasi Indonesia yakni Pratama Arhan saat ini sedang berada di Jepang untuk selalu mengikuti pola latihan yang dilakukan oleh timnya yakni Tokyo Verdi ya kita tahu ibadah pekan sebelumnya menghadapi EFAR Nagasaki Pratama Arhan harus menepi karena belum dapat bermain di squad utama Tokyo Verdi sejauh ini Pratama Arhan baru memainkan satu laga bersama Tokyo Verdi dengan catatan 45 menit sementara itu Tokyo Verdi akan melanjutkan petualangannya di ajang J2D musim ini laga antara Tokyo Verdi VS Mito Holy Hawk akan digelar di Denki Stadium Mito di Sabtu 13 Agustus 2022 namun pertandingan ini dibatalkan karena ada beberapa faktor yang membuat operator J2 itu harus membatalkan pertandingan ini ya diketahui bahwa pertandingan ini akan dilaksanakan pada Senin tanggal 15 namun ternyata pelatih dari Tokyo Verdi memiliki hal yang sangat baik pasalnya Pratama Arhan kemungkinan akan menjadi starter ini pun yang menjadi hal yang baik jika Pratama Arhan akan menjadi starter pasalnya saat ini Arhan selalu bekerja keras di latihan ya memang benar walaupun hari Senin tanggal 13 bulan 8 2022 ini belum pasti pertandingan akan digelar karena ada faktor cuaca yang sangat ekstrim disana membuat latih dari Tokyo Verdi mempersiapkan pemain-pemainnya untuk bisa berlatih dengan keras ini pun yang membuat kesempatan bermain melawan Mito Holy Hawk semakin lebar pasalnya pertandingan selalu ditunda ini pun menjadikan Pratama Arhan menjadi bintang dari Tokyo Verdi itu sendiri di dalam latihan maupun di laga uji coba arahan selalu menonjol apalagi di pertemuan terakhir antara Tokyo Verdi dan juga Mito Holy Hawk selalu bisa dimenangkan oleh klub asal Tokyo ini ini bisa menunjukkan bahwa Arhan tidak main-main semoga saja ini menjadi debut kedua Arhan ya kita tahu memang tidak jauh berbeda antara Togizi FC dengan Mito Holy Hawk tentu ini menjadi hal yang baik jika Pratama Arhan dipilih karena dirinya sudah bermain dengan giat dan juga berlatih dengan keras lantas bagaimana menurut kalian jika Arhan tidak dimainkan lagi Apakah Arhan harus melakukan Apakah Arhan harus mencari pelabuhan baru di klub lain silahkan jika kalian tulis di kolom komentar